Hai selamat sore ketemu lagi di QT Capital Channel dan hari ini IHSG menolak turun menolak turun ditutup kembali di atas 5.700 tepatnya di 5759.92 menguat 1.4% bagus ya kendalnya kendalnya bulis white marubuzu nih tapi ya itungannya kemarin kan kalau kita lihat range nya ya kemarin kemarin ada outside bar dan hari ini masih di range candle yang kemarin juga jadi ya itungannya mungkin kalau 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 kita lihat jangka pendeknya sekilas kelihatan kayak sideways di range 5668 atasnya 5768 jadi kemarin ini kan kalau kita lihat formasi candle yang hitam dan putih kecil sebelumnya ini itu kan dark cloud cover ya sinyal reversal konfirmasinya kalau kalau bikin lower low lagi tapi ternyata hari ini nggak bikin lower low lagi malah naik lagi mudah-mudahan sih nggak pakai turun ya nggak pakai turun lanjut aja lah ke 5800 gitu kan terus sih naik 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 ya yang jelas perkiraan area resisten kalau kita zoom out ini ini area low di bulan Mei ya tahun lalu di bulan di bulan Mei itu area low nya di 5768 5897 jadi masih kemungkinan jadi area resisten dan kalau ternyata masih 611 di atasnya ini banyak beberapa kali ada harga berhenti ya berhenti dan dan berbalik di area-area ini area-area 6.000 jadi mungkin area 6.000 setelah berhasil bertahan di atas 5.000 itu bulan apa ya September Oktober ya mungkin ya Oktober lah tepatnya Oktober itu bertahan di atas 5.000 terus lanjut rally PR nya tinggal 6.000an mungkin 6.000an ntar sanggup nggak bertahan di atas 6.000an yang jelas sekilas ya kelihatan kita zoom in dikit bentar sekilas kelihatan area 6.000an ini mungkin jadi area yang lebih area resisten yang lebih kuat dibandingkan dengan 5.800an tapi nggak menutup mata bahwa 5768 5827 ini juga masih mungkin jadi area resisten kita lihat besok responnya yang jelas kemarin hari kemarin hari apa sih lupa lagi Rabu kemarin hari Rabu ini 5768 masih jadi area resisten dan hari ini menolak turun dia si ISG nya mudah-mudahan sih di bablas aja lah ya nggak pakai turun-turun oke sekarang kita lihat biasa hasil explore ya hasil explore dari AFL pakai ini aja nah kita bahas dari atas lah Telkom masih jadi favorit asing hari ini hari ini dan kemarin ya gila loh IISG hari ini net buy asingnya maksudnya 600 bio Telkom net buy 650 bio ya kita lihatlah Telkom masih bagus mendekat ke area 3500 kalau kita lihat moving average nya ini makin melebar artinya momentumnya ya masih gede ya trend trendnya masih bagus ya di hold aja lah di hold aja yang punya barang mudah-mudahan besok tes area 3500 dan bisa lebih kalau misalnya lebih ini berapa ya ya 3500 sih 3500 mungkin jadi area resisten yang cukup penting kita lihat besok ya mudah-mudahan sih lebih 3800an kira-kira area resisten selanjutnya oke itu Telkom bank rakyat masih bisa disimpen aman lah ini masih bagus akumnya nanjak harga nanjak akum nanjak bagus asing juga masih 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 dominan net buy jadi kalau kita geser ke hourly nah ini bagus nih koreksi 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 tapi masih di atas moving average dan hari ini bikin inside bar kalau besok naik ke atas 4320 mau beli lagi beli aja lah nggak apa-apa sih bank rakyat ini kalau mau beli beli nggak apa-apa yang penting atur nafas ya buat yang beli males mikir antri dimana itu mikirnya atur nafas aja mikirnya size nya jadi nggak langsung di gebuk gitu buy nya biar nanti kalau ternyata turun gitu kan kok ada koreksi maksudnya ya itu masih bisa beli lagi bisa bisa beli lagi dan nurunin harga average nya jadi kan harga average nya jadi nggak di atas atas banget gitu maksudnya next bank mandiri bank mandiri juga bagus masih masih bagus trendnya ya mudah-mudahan lancar ke 7 ribuan lah kalau kita lihat lihat geser ke weekly itu high di tahun 2020 itu 8050 ya mudah-mudahan nyampe 8 ribuan ya amin masih bagus ini soalnya hold dulu aja yang punya barang harusnya sih minimal hari ini udah beli ya dan mustinya juga dari kemarin kemarin udah beli dari mungkin awal November belinya atau dari Oktober belinya ya yang penting ini bagus lah masih bagus di hold dulu aja MNC bikin higher higher lagi buat yang tadi misalnya tadi sempet beli pasang aja trailing stopnya selama nggak turun dan tutup di bawah 10.45 boleh lihatnya di hourly ya boleh kalau misalnya candle per 1 jaman nggak tutup dan turun di bawah 10.45 hold dulu nggak apa-apa sementara itu dulu UNTR, UNTR tes area 247, 75, 25, 175 lagi high nya high nya 25 ribu kurang 3 tik ya artinya ya area 25 ribuan masih jadi area resisten hari ini candle nya doji yang udah punya barang pasang trailing stop aja di bawah 23-300 dulu aja ya atau kalau mau bertahap boleh lah di bawah 23-925 dulu terus di bawah apa namanya trailing stop satunya lagi di bawah 23-300 kalau pasang bertahap ini berarti lebih pakai auto order berarti ya auto order sell sih gitu terus kalau berhasil breakout 25 ribu UNTR nya ada peluang ke 30 ribuan mungkin ini berapa ya 28 ribuan lah 28 ribuan dulu semoga berhasil breakout 25 ribu ya MDKA hari ini rebound yang udah punya barang holding nggak apa-apa yang mau beli dihitung-hitung aja size nya diperkirakan sendiri menurut money management nya masing-masing yang penting cut loss nya kalau turun ke bawah 17.35 jadi diatur size nya biar nggak terlalu besar kalau ternyata apes kena stop loss selama nggak turun ke bawah 17.75 sih tapi MDKA masih oke di hold masih ada harapan naik ke area 2 ribuan kalau turun ke bawah 17.75 berarti itu bikin sideways di range yang lumayan besar range nya itu anggaplah 1.500 atasnya 2.100an lumayan besar itu range nya jadi kalau udah turun ke bawah 17.75 nggak ada salahnya keluar dulu atau kabur dulu cari di deket-deket area 1.500 atau di deket-deket area 1.600 kalau membal kalau nggak membal ya nggak usah dibeli terus BRPT hari ini nembus breakout inside bar tutup di atas 11.05 area resisten di sekitar 11.65 1.200 ya ini sih area gap 11.50 11.65 ya mepet-mepet lah ya kalau misalnya dibuletin ke atas itu deket area 1.200an mudah-mudahan sih lancar ke 1.200an hold dulu aja sih nggak apa-apa yang udah punya barang XL XL ini masih bagus kok hold dulu aja sih nggak apa-apa yang masih punya barang dan area 2.600an masih jadi resisten 2.600an 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 ya kalau kita lihat area-area harga sebelumnya ini di bulan Agustus iya Agustus area high dan harga penutupan tertingginya itu di 2.600an 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 jadi yang mau nambah barang tunggu breakout area ini aja lah siapa tau ini masih masih kuat jadi area resisten kan jadi kita tunggu confirm dia di breakout dulu aja simpet dulu aja yang masih punya XL Nato yang masih naik hold dulu aja PHAT yang punya trailing stopnya di bawah 6.45 nggak apa-apa lah cari selama nggak turun ke bawah 3.92 yang punya barang hold nggak apa-apa jasa amarga hari ini sempet turun sempet bikin lower low ya udah kemaren abis beris engulfing terus bikin lower low ya mungkin ada yang udah jualan ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa kita wide and see dulu wide and see dulu cari 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 sesuatu lagi yang enak untuk dijadikan strategi trading atau kita cari saham lain yang masih menarik ini market lagi bagus harusnya banyak juga saham yang menarik untuk dibeli btn inside bar pattern lagi area resisten masih di 1800 hold dulu aja lah yang yang apa namanya sih yang udah punya barang acst 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 hari ini gagal ditutup auto reject tapi ini akumnya bagus ya dua hari berturut-turut histogram akumnya ijo big player nya berarti dominan aksi akumulasi dua hari ini eh perkiraan area resisten ini mungkin pertama ya di 300 lah kalo misalnya kita buletin ke atas mudah-mudahan sih masih lancar kalo kita zoom out lah kita coba zoom out zoom out zoom out ya agak acak sih ya karena sideways jadi mudah-mudahan lancar ke area 300an lah SMGR masih di range in sidebar strateginya sih masih sama sih yang mau nambah barang boleh by break 12.200 area resisten masih di ke 13.000an masih lumayan itu kesana LPPF inside bar pattern jadi yang minat sama si LPPF ya besok diliat kalo naik ke atas 13.30 mau beli gak apa-apa lah siapa tau ke area 1.500 perkiraan area resistennya kira-kira sih di 1.500an ini tutup berapa ya 1.500an 1.510 siapa tau kalo berhasil breakout 13.30 ke 1.500 tapi liat besok kalo nembus ke atas 13.30 yang udah punya barang dipasang aja auto order sellnya atau trailing stop dibawah 12.45 BBKP kalo besok naik ke atas 28.4 lagi mau beli gak apa-apa area resisten masih di area 300an 3.312 next agro ini masih bagus hold dulu sih gak apa-apa ya kalo kita geser ke hourly ini ada inside bar juga kalo besok berhasil breakout 4.64 mau beli gak apa-apa atau mau di hold aja ya gak apa-apa sih mau beli buat fast trade fast trade gak apa-apa siapa tau lancar ke 500 area resistennya 500.535 mudah-mudahan sih lancar ya P1 hari ini naik lagi tutup di atas 5.20 hold yang udah punya barang simpen dulu aja selama gak turun ke bawah 4.96 atau yang belum sempet beli beli sih gak apa-apa ya cut lossnya di bawah 4.96 area resisten masih di 600an lumayan itu masih dari area tutup sekarang dari harga sekarang tutup di 5.25 ke 600 itu masih ada ruang sekitar 13%an masih lumayan kok cut lossnya di bawah 4.96 di atur aja money managementnya size-nya di atur biar kalo kena cut loss apes kena cut loss hilangnya gak banyak-banyak aces hold sih ya selama gak turun ke bawah 16.25 masih aman japa ya hari ini inside bar harusnya sih masih punya barang ya karena gak belum ada sinyal buat jualan jadi hold dulu aja atau boleh pasang trailing stop di bawah 13.20 boleh kalo tutup di bawah 13.20 kabur sih gak apa-apa ini kan inside bar nih ya kalo besok berhasil breakout 13.70 mau beli lagi gak apa-apa area resistennya di 1400-1450 lumayan sih akumnya juga masih bagus jadi dipantau aja sih cabanya besok mapi kempes kita liat yang lain dulu coba ini saham bulis akumnya juga cenderung bulis jadi hold dulu aja harusnya sih gak ada sinyal sell ya maksudnya ini selama Oktober sampai sekarang rally itu gak ada trendnya masih konsisten bulis gitu loh apalagi ini apa namanya sih masih konsisten berada di atas moving average juga candle nya higher low terus gak ada bikin lower high lower low dan hari ini beberapa hari ya beberapa hari belakangan ini sideways inside bar di range 570 615 kalo naik atas 615 peluang ke 700an semakin besar jadi boleh lah by if break 615 buat yang mau nambah barang terus scma scma ini saya suka sideways di range 1460 1610 akumnya masih cenderung bulis kemarin ini ada koreksi koreksi selama sideways ini akumnya ada turun-turun dikit mungkin taking profit gak masalah sih ya selama sideways ini juga si scma konsisten di atas moving average bagus ini saya suka sideways nya dan kalo besok berhasil naik atas 1585 ini berpeluang nembus ke atas 1600 sih sebenernya ya kalo kita ngomong inside bar nya ini kan masih di range inside bar breakout 1610 baru enak ya tapi kalo kita lihat polanya ini dia sideways moving average nya juga sudah mengarah ke atas rasanya kalo breakout 1565 boleh beli ya cut loss nya kalo turun ke bawah 1460 dan area resistennya anggap aja di 1700 deket ya kalo 1700 kayaknya deket kalo kita 8%an sih kita geser ke weekly lah zoom out dikit nah ini area puncak di awal-awal 2019 itu di 2000an mudah-mudahan sih lancar kesana ya karena kalo kita lihat sejak sejak kapan ini bulis Maret akhir Maret sampai sekarang trend bulisnya masih bagus zoom out lah ya biar keliatan tuh kan masih cenderung bulis masih bagus terus rals masih belum breakout 800 strategi nya masih sama seperti kemarin by break 800 carlosnya dibawa 770 dan area resisten di 900an indosat hari ini masih di range candle kemarin jadi bisa dipake strategi trading lagi yang mau nambah barang bisa by break 2380 area resistennya masih di 2500an masih lumayan ada ruang aduh kok kesemutan ah itu di apa namanya beberapa hari ini kan inside bar terus 4 hari berturut-turut big player nya juga rajin akumulasi ini bagus ya isatnya mudah-mudahan besok lancar lah naik mudah-mudahan amin si PPR ya hari ini inside bar yang mau pasang trailing stop boleh dibawa 236 tapi cenderung kalau kita lihat trend nya ya masih cenderung naik sih jadi kalau misalnya punya barang mau pasang mau pasang trailing stop sebagian aja dulu gak apa-apa dan kalau berhasil naik ke atas 260 berpeluang lanjut LPCK pasang aja trailing stop nya dibawah ini yang mudah punya barang bawah 1330 PNBN masih bisa di Hulci ya mungkin bikin range sideways di 975 1025 Mapa masih bulis HKMU juga kita lihat yang lain dulu SRT GTOTL AGII masih di range sideways 865 965 yang mudah punya barang kasih trailing stop dibawah 865 SMSM wuh lanjut tuh berhasil breakout 1475 dan tutup di atas 1500 terus perkiraan area resisten nya di berapa ini ya mungkin 1600 hehehe area 1600an mudah-mudahan lancar ini masih bagus bulisnya hold dulu aja abah aduh saya gak bisa ya yang baru-baru bangun kayak gini skip lah ya toys ini ya fractal disitu 730 kalau breakout fractal rasanya bagus auto inside bar yang minat sih ya kalau 1175 rasanya bagus yang udah punya barang jagain aja dibawah 185 PTRO pasang trailing stop aja ya yang udah punya barang dibawah eh 1915 wuh masih banyak ini bbca masih bagus ini hold dulu aja lah yang mau beli hari ini membal ya dari area 31600 low hari apa ini tanggal 13 hari apa saya lupa jumat jumat 2 minggu kemarin dan membal hehehe membal di area moving average sih ini bagus ya mudah-mudahan lanjut rebound area resistance pertama di 33 ribuan mudah-mudahan cepet di breakout bagus ini hold dulu aja lah Pegas masih sama sih ya dipasang aja trailing stopnya di bawah 1390 selama gak turun ke bawah 1390 hold dulu aja ya siapa tau lanjut ke atas 1500 POWR hmm pasang trailing stop aja kali ya buat yang udah punya barang yang belum punya pengen beli liat besok ajalah sama liat yang lain berutnya sama kayak kemarin pasang trailing stop aja buat yang udah punya di bawah 1200 Indy inside bar strateginya masih sama seperti kemarin baik break 1555 aja yang udah punya barang ya jagain aja di bawah 1410 kalau berhasil breakout 1555 mudah-mudahan sih lancar ke 1700an MCAS masih lanjut naik BOGA BULL Mika Mika mudah-mudahan bisa ke 2700an TBIG TBIG kita liat yang lain dulu aja Metco akhirnya berhasil breakout 500 saya sih ngarepnya ada kayak koreksi atau bikin inside bar dulu ya diatas 500 baru enak nih karena kalau liat pergerakan harganya terus area 500 di break hari ini rasanya bagus kalau berhasil bertahan diatas 500 coba besok berhasil bertahan diatas 500 apa enggak kalau kita liat hourly sih memang ada inside bar pattern ya dan kalau besok naik ke atas 520 boleh dibeli buat fast rate fast rate itu bisa lah terus apalagi adikarya inside bar pattern besok ini dipantau juga kalau naik ke atas 125 berpeluang terus ini lebih makin cerah ke 1200 kalau berhasil breakout 1125 tekim tes area resistensi ini resisten 7200 745 tapi bagus ya bagusnya adalah 7200 ini adalah harga penutupan tertinggi sebelumnya tepatnya di Agustus Agustus sama Juli dan hari ini di breakout mudah-mudahan lanjut karena peluang lanjutnya jadi lebih besar kalau kayak gini tinggal ya PRnya 7425 kita lihat besok lah yang mau beli harusnya sih udah punya juga sih ya kalau tekim karena rebound dari ini hari apa ini 23 tanggal 23 itu Senin Selasa rebound Senin kasih sinyal rebound Selasa confirm hari ini tes resisten mudah-mudahan besok lanjut wika 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 harusnya udah punya barang juga hold dulu aja mudah-mudahan lancar ke 1700-an PTPP sama sih konstruksi konstruksi masih higher-higher low candle-nya ya masih bisa di hold pasang trailing stop aja ya belum kelihatan dimananya sih ya kalau kita lihat disini kan sempat bikin gap nih ya berarti ya mau gak mau dibawa 12-15 dulu nih karena kemungkinan area 12-15 12-30 mungkin sih ya mungkin jadi area support kalau misalnya si PTPP nya turun atau koreksi kita lihat dulu aja next BMTR masih lanjut naik mudah-mudahan lancar ke 300-an CTRA akhirnya berhasil breakout 950 ini fraktalnya 950 coba kita cek bener berpeluang ke area 1000 mudah-mudahan lancar ya harusnya udah punya barang juga sih karena kemaren di video juga udah dibahas dan di room cutie juga udah di ini ya di apa namanya di ingetin tadi kalau CTRA nembus ke atas 950 gitu udah di update BDMN bikin higher high ini ya tapi tipis ya mudah-mudahan masih lanjut sih mudah-mudahan lanjut ke area 3300 WIIM masih di range sideways kok WIIM Wismilak nah ini sideways nya bagus sih selama sideways masih konsisten di atas moving average semoga lanjut bulis Wismilak nya rokok-rokok rasanya ini trendnya yang masih bagus sih Wismilak ya Sami masih bisa di hold lah yang punya barang BGTG kita cari yang lain TGRA oke saya jarang liatin ya masih banyak yang lain yang bagus oke lah ya itu dulu dari saya banyak yang menarik buat besok Indosat menarik SCMA bagus Java masih oke ACST boleh dipantau besok SMGR masih bagus dan kawan-kawan Excel juga masih menarik dipantau Bank Rakyat Telkom Bank Mandiri BNI BNI gak ada sini sih terus Bank BCA masih oke oke itu dulu dari saya sampai jumpa di video-video kami berikutnya stay safe dan bye-bye